Kalau menurut Om Ben, Om Ben suka indie, kenapa? Nanti aku kasih tau aku suka indie, kenapa? Ya, aku nggak bisa nge-share chart ya, soalnya aku tidak menyiapkan seperti Elan untuk saya. Jadi, kalau chart-nya ya, chart-nya saya melihat indie ini juga break ya. Indie juga berhasil break, seperti itu. Berhasil break dari 2360, kalau nggak salah ini. Kalau di tempat saya, dan break-nya juga dengan volume ya. Dengan volume juga. Dan apa ya, indie ini kalau bisa bertahan di area 2400 aja deh, itu menguji situ aja udah cakep banget menurut saya. Itu versi saya ya, udah oke banget. Karena apa, ya tadi saya bilang, itu dia break dari beberapa resis ya di situ. Dan kemudian juga, dia dengan volume yang besar. Dengan volume yang besar, dan sampai akhir sesi juga nggak kelihatan gue ya. Dan lebih baiknya lagi dia bisa bertahan di 2500. Itu spesial banget menurut saya ya. Jadi, kembali lagi 2500 itu angka psikologis ya, angka psikologis. Dan menurut saya juga sih, apa ya, nggak menutup kemungkinan besok bakal diuji-uji lagi. Ya, bakal digoncang-goncang di area situ. Itu sangat wajar banget ya, karena itu area perang lah. Area perang antara buyer dan seller di situ. Nah, ini yang menarik. Kalau versi saya seperti itu. Bagaimana kalau misalnya? Medo-nya om Ben ini, ini luar biasa ya. Ini tampilan Jepang, logatnya medo jowel. Oke, I agree with you. Namanya dia juga udah ngobrol tadi siang ya. Jadi, ini Indy. Mungkin catnya agak kurang kelihatan dikit. Aku turunin dikit deh. Indy ini, dia breakout dengan volume transaksi super tinggi. Dengan volume transaksi sangat tinggi. Kalau teman-teman nggak kelihatan ya. Ini tinggi banget volume-nya. Dan ini confirm dia balik ke uptrend lagi. Sejak dia breakout dari 2360. Patternnya kayak gimana? Nah, mungkin tadi kayak yang om Ben bilang. Jangan hajar semuanya all-in di atas. Nanti kalau ada retracement aja lah. Masuk lagi. Nah, retracement di berapa sih? Mungkin sekitaran 2360-an lah gitu. Jadi, kalau misalkan nanti Indy ada gerak naik turun-naik turun kayak gini. Nggak langsung sampai ke atas sih. Pastinya akan tetap ada fluktuasi, ada wave kayak gini nih. Nah, dia bisa sampai ke berapa? Bisa sampai ke 3.000 dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan. Sukur-sukur bisa kurang dari 1 bulan juga. Jadi, kalau di target resistance-nya. Kalau di aku sih di angka sekitaran 3.000 gitu. Jadi, kalau strategi aku gimana? Strategi aku pribadi mungkin agak beda ya. Om Ben kan trading-nya mungkin agak cepat ya. Kalau kita, saya dan M-Pret lebih cenderung ngumpulin di bawah. Untuk Indy. Tapi, ini bukan masalah benar-benar salah guys. Ini masalah ini aja apa. Style aja. Jadi, dari tanggal 18 Maret, M-Pret udah beli untuk hold. Dari bawah sini. Dan masih nge-hold terus. Aku personally Indy. Aku personally ya. Untuk jangka menengah aku hold. Karena aku ngeliat komoditi ini masih bagus banget. Jadi, kemarin waktu pada turun. Komoditinya aku masuk gitu. Dan kayak tadi yang. Ini kalau menurut pendapatku ya. Nanti Om Ben juga bisa kasih mendapat. Menurut Om Ben gimana gitu. Kalau menurut aku sih. Dan menurut M-Pret. Seandainya teman-teman telat masuk di Indy. Telat masuk di Adaro. PT BA. Yang tadi kita udah bahas juga di depan. Mungkin bisa watch untuk komoditi energi yang belum jalan. Yaitu dari oil kayak Medco Elsan yang belum jalan gitu. Ya. Gitu sih. Om Ben. Next. Apa nih yang menarik kita mau bahas? Yang masih satu sektor pastinya. Iya. Masih satu sektor lagi. Oke. Apa tuh? United Tractor. Ya. UNTR. UNTR. Kenapa? Kenapa United Tractor? Iya. United Tractor ini. Apa ya. Polanya memang belum nge-break. Seperti yang teman-temannya ya. Seperti Adaro dan Indy. Belum break. Tapi. Peningkatan volume tiga hari yang terakhir ini. Nggak bisa kita abaikan ya. Ini menarik sekali ya. Coba. Nanti Miss Ellen lihat chartnya. Kalau saya melihat ini. Seperti mau menguji. Ini. Neckline dari double bottomnya. Nah. Ini oke banget ini. Jadi. Kalau yang tadi kan sudah nge-break ya. Yang ini yang belum nge-break. Buat teman-teman mungkin yang suka saham-saham mahal. UNTR ini kan saham-saham sultan ya. Harganya Rp27.000an. Jadi. Mungkin ada teman-teman yang suka saham sultan lah. UNTR ini bisa ya. Jadi pertimbangan ya. Karena. Menurut saya pribadi ya Miss Ellen ya. Sektor komoditas ini belum selesai. Dan itu beneran terjadi kan. Ketika kemarin terjadi penurunan yang tajam sekali ya. Turun drastis ya. Semua batu badannya rontok ya. Waktu kemarin barusan perang. Jadi perang kemarin menurut saya itu menyebabkan apa ya. Terjadi fluktuasi ya. Spike harga dari batu badan. Dan itu sedikit merusak polanya. Jadi gak cantik lagi. Karena kenaikannya terlalu tajam. Nah. Sekarang kan sudah dibanting nih. Sudah dibanting lagi. Sudah mulai konsolidasi. Sudah mulai ngebentuk pattern lagi. Sudah cantik lagi lah. Ini saatnya untuk kembali melalui kenaikan. Jadi. Bener ya. Kemarin saya sempat bilang sama teman-teman. Kalau sempat denger juga. Saya bilang. Sektor komoditas ini belum selesai. Ini masih perjalanan panjang. Nah. Ini saatnya untuk kembali maraton. Bukan sprint lagi. Kalau udah sprint gak enak. Kalau yang kayak kemarin. Udah terlalu spike. Gak asik. Asiknya cuma buat scalpingan. Tapi kalau buat swing. Lebih. Gak apa ya. Gak nyaman. Karena terlalu. Naiknya terlalu kencang. Nah. Itu yang menurut saya. Kalau dari saya pribadi. Kemarin harga batu barang naik. Copetin aja. Saya suka banget copetin indie tiap hari. Itu enak banget. Tapi. Seketika sekarang sudah mulai. Dibikin sideways. Membosankan di 2200an. 2200an kan. Itu saatnya kita kembali ke pattern swing. Menurut saya seperti itu. Itu. Untuk sektor cool ya. Oke. UNTR ya. UNTR ya. Kalau menurut. Aku personally sih. UNTR. Yang patternnya paling. Paling. Kemahalan paling cepat sih. Dibandingkan dengan. Adaro dan Indi malah. Jadi. Kalau misalkan. Adaro dan Indi tuh. Teman-teman. Kalau perhatiin ya. Ini Adaro. Dia tuh baru di bawah. Di sini. Nah. Teman-teman. Kalau mau bandingkan. Dengan UNTR. UNTR tuh. Istilah kata tuh udah di sini. Jadi. Udah di sininya. Jadi. Kelihatan nggak. Chartnya. Jadi. Ini Adaro. Dia baru breakout. Dari sideways pendeknya. Baru mau balik atas. Nah. Sedangkan UNTR udah di sini. Indi juga sama. Indi tuh dia baru. Di bawah. Baru mulai. Mulai jalan. Istilah kata tuh. Indi baru mulai jalan. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Baru mulai gerak. Mulai jalan gitu. Nah. Sedangkan kalau UNTR. Itu udah sampai di atas. Di sini. Udah sampai deket target sini. Jadi. Kalau. Aku personally. Tadi. Kita sama-sama suka. Ya. Ini ya. Sektor ini. Aku juga setuju sama Om Ben. Bahwa sektor community. Dan juga batu bara. Ini masih. Masih akan rally ke depan. Gitu. Cuma. UNTR tuh udah deket banget. Dengan resistance besarnya. Jadi. Aku lebih prefer ke Adaro dan Indi. Gitu. Meskipun UNTR juga masih ada upside-nya. Gitu. Oke ya. Terus. Kemudian. Next. Kita akan move ke sektor yang lain. Masih di commodity. Tapi masih nyerempet-nyerempet commodity. Tapi bukan lagi batu bara. Gitu. Yang. Tapi sebelumnya. Sebelum kita bahas. Tiga saham lagi. Om Ben. Kita tahan-tahan dulu nih. Om Ben. Biar teman-teman. Penasaran gitu. Om Ben tadi ngobrol sama aku nih. Tadi. Wah. Kita ngobrolnya seru nih. Kita ngobrolin tentang. Risk management. Gitu. Om Ben tuh menggebu-gebu sekali. Gilang apa. Aku tuh paling sebel. Kalau ada orang tuh yang anti-cut loss. Itu tuh 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 nih. Kita kasih lihat nih. Instagramnya. Kita kasih lihat nih Instagramnya. Kenapa Om Ben. Ini orang nih anti-cut loss gitu. Wih. Ya juga ya gitu. Wah ini aku gak. Idealis nih Om Ben nih orang baik nih. Orang baik bergebu-gebu. Ini anti-cut loss nih. Ini nyebelin banget. Kalau kayak gini nih. Jahat begini-gini. Oke. Gak apa-apa Om Ben. Itu memberi warna lain. Warna apa? Warna hitam. Di dunia warna. Oke. Om Ben. Om Ben. Jadi. Tanggapan Om Ben gimana sih sebenarnya. Dengan orang-orang yang anti-cut loss. Bukannya beberapa saham tuh. Kalau gak di-cut loss. Balik lagi loh. Banyak tuh. Ya. Jadi gini. Menurut saya. Gak cut loss itu oke. Ya. Gak cut loss itu oke. Tapi kembali lagi. Sahamnya apa dulu. Ya kan. Begitu kan. Jadi. Saya tadi juga sempat ngomong di IG Live. Sama yang sebelumnya. Coffee Midstock. Saya bilang. Kita gak cut loss itu gak masalah. Tapi yang pertama. Itu kita harus mengerti. Entry kita bagaimana. Ya kan. Jangan sampai entrynya mau scalping. All in. Hajar. Gebuk. All in ya. Pakai margin pula. Kemudian. Gak disiplin. Gak cut loss. Kemudian turun. Dan akhirnya jadi investor. Itu. Salah banget. Kalau. Saya menurut saya itu udah salah. Kalau masuknya. Mungkin seperti Miss Ellen ya. Seperti value investing. Seperti itu. Ya. Yang nyicil bertahap. Itu silahkan. Gak cut loss gak apa-apa. Tapi saham-sahamnya juga harus yang fundamentalnya oke. Ya kan. Bukan saham-saham yang kayak gorengan. Saya masih ingat banget itu. Kalau misalnya kita ya. Contoh ya. Ini teman-teman lihat ke belakang. Ya. Ada saham. Yang pertama Envy. Envy ya. Envy. Itu pernah 3000 loh gitu. Sekarang 50 dan hampir di listing. Kemudian ada lagi ya. Yang temen-temennya juga. HRMA saya masih ingat. Itu HRMA kalau gak salah 800 atau 1000. Sekarang di area 50 loh. Nah. Seandainya waktu itu temen-temen. Apa ya. Memperlakukan semua saham sama dan gak cut loss. Itu gimana. Ya. Masa HRMA di 800 atau. Ya. Oke lah 800. Sekarang 50 mau nungguinnya sampai kapan. Apakah akan kembali lagi. Ya gak ada yang tahu kan. Bisa aja kembali. Cuma permasalahannya kapan. Ya kan kapan. Nah makanya saya bilang gak cut loss itu gak apa-apa. Tapi. Yang pertama entrynya bagaimana. Dan yang kedua sahamnya apa. Kalau sahamnya gorengan. Yang fundamentalnya gak jelas. Yang storynya gak ada. Gak jelas. Yang hanya di pom-pom sana sini. Yang hanya dirame-ramein di media. Itu bahaya sekali. Karena gini ya. Saya ngomong begini tuh. Ya sebenernya ya. Bukan urusan saya. Karena duit-duit kalian kan. Ya kan bener kan. Urusan saya apa. Duit-duit kalian. Kalau kalian profit juga gak kirim saya parcel kan. Kalau kalian loss. Nyalain semua salah omben kan. Seperti itu. Ya kan. Jadi. Buat saya gak ada untungnya. Cuma karena. Saya ini. Apa ya. Saya ingin mengedukasi temen-temen ya. Kita ingin mengedukasi temen-temen. Dengan. Dengan pengertian yang benar. Memang kita sudah sempat diskusi. Dan kita memang. Saya sama Miss Ellen ini setuju. Gak cut loss gak apa-apa. Tapi ya tadi. Yang saya bilang. Sahamnya storynya bagaimana. Kalau gak ada story. Saham. Apalagi barusan IPO. Begitu ya. Yang gak ngerti historicalnya. Ya kan. Apalagi perusahaannya mungkin. Saya masih ingat Miss. Bentar. Saya masih ingat loh. Ada saham yang listing di bursa kita. Itu. Kalau gak salah rumah kos-kosan. Saya masih ingat sahamnya. Ada. Dan itu di dalam. Apa ya. Di dalam. Prospektusnya. Pegawainya cuma kalau gak salah. Empat atau sembilan kalau gak salah. Jadi bener-bener. Apa ya. Ini perusahaan apa. Begitu ya. Nah kalau yang di perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Temen-temen mau invest. Mau invest bagaimana. Nah. Jadi kenali perusahaannya. Kalau saya bilang. Jadi kalau perusahaannya abal-abal ya. Kalian ingin pergi sana ya konyol. Nah itu pendapat saya. Ya silahkan. Kalau misalnya mau nambahin. Sabar om. Sabar. Wah ini lah yang ngebut-ngebut. Semangat. Aku sih gak tahu. Gak inget namanya juga. Siapa aku gak tahu kok. Om Ben. Lihat wacat dulu om Ben. Oke. Sambil minum om Ben. Oke. Jadi temen-temen. Kalau buat aku sih ya. Kamu gak cut loss gak apa-apa. Ini aku setuju dengan Mike juga nih. Kamu gak cut loss gak apa-apa. Asal duitmu gak terbatas. Gitu loh. Jadi duitmu gak terbatas. Duitnya baik. Duitnya siapa. Kartmu gak terbatas gitu loh. Jadi kamu boleh gak cut loss juga gak apa-apa. Asal kamu belinya satu lotan. Dan iya. Kalau kamu kurang kerjaan gitu. Jadi. Beberapa saham. Ya sekarang mulai serius sih ya. Tadi bercanda-bercandaan. Oke lah. Bercanda yang serius juga gitu. Setelah kata. Ya kalau duit kecil buat mainan. Silahkan aja. Tapi kalau kamu memang mau cari cuan di market. Ya mesti harus ada pembatasan risiko sih. Kalau gak cut loss sih aku bilang. Itu bahaya banget gitu. Jadi caranya cut loss gimana? Caranya cut loss satu. Temen-temen mesti ngerti duluan. This is technical. Kalau misalkan kamu cut lossnya di area support. Abis itu mantu lagi. Ya cirakala gitu. Jangan diterus-terusin kayak gitu. Kita kadang-kadang trading. Udah trading bener. Breakdown. Terus kemudian. Dan ngikutin sistem. Breakdown. Terus kemudian naik lagi. Mantu lagi. Ya udah. Gak usah disesalin. Tapi. Jangan ngawur juga. Kayak misalkan. Disupport. Atau masih side risk gitu. Dia cut loss gitu. Tuh jangan gitu. Kemudian yang kedua adalah. Kamu boleh gak cut loss. Jika. Kamu seorang investor. Dan jika sahamnya. Saham yang cocok buat investasi. Bukan saham goreng-gorengan yang gak jelas. Kayak yang. Sensor gak boleh ngomong ya. Gitu. Gak boleh ngomong. Tadi disebutin semua sama Om Ben. Aku keinget semua. Tapi aku mau ngomong kayaknya gak enak gitu loh. Gitu. Oke. Terus. Kamu boleh. Gak cut loss. Kalau kamu investasi jangka panjang. Dan sahamnya bener. Dan pakai strategi investing. Jadi strategi investing adalah. Beli ketika valuasi murah. Contoh. Aku kasih contoh. Yang punya ICBP. Indo Food. Unilever. Ketika kamu udah beli. Ketika valuasinya. PI-nya di bawah standar deviasi minus 2. Sebenarnya kamu udah bener. Cuman yang bikin kamu stress adalah. Kamu belinya kebanyakan. Jadi kamu belinya kebanyakan. Atau kamu gak pake money management. Nah. Untuk saham-saham yang kayak gitu. Misalkan beli di bawah. Untuk value investing. Kamu mungkin beli sekitar 10 atau 20 persen aja. Sesuai dengan kesiapan mental kamu. Atau. Pemahaman kamu. Tentang value investing. Kalau gak siap ya jangan. Gitu. Contoh. Aku punya temen. Gak usah disebutin namanya. Meskipun tadi aku. Ngomong berdua sama umpen. Tak sebutin namanya. Investasi guys. Investasi. Dia bilangnya gini. Aku investasi di saham baru 70M. Terus dia nambah lagi. Aku masuk di saham baru 200M. Ya jadi silahkan. Kalau teman-teman punya duit sampai sebanyak itu. Teman-teman mau averaging down terus. Silahkan gitu. Kalau gak ya. Nunggu. Bener-bener valuasanya terdiskon banget. Poin ketiga. Poin ketiga. Kalau sampai kamu gak cut loss. Dan kemudian ternyata saham itu naik lagi. Bukan saham investing. Tapi saham trading. Itu artinya kamu lagi beruntung. Dan pattern itu jangan diterus-terusin. Banyak banget yang terakhir ini. Saham-saham turun. Terutama komoditi. Yang naik turunnya luar biasa banget. Indy itu juga udah beberapa kali. Yang naik turunnya itu kenceng banget. Aku kasih lihat nih. Contoh ya. Indy itu beberapa waktu yang lalu. Dia naik signifikan. Terus kemudian turun signifikan juga. Dia turunnya tuh sampai sekitaran. Berapa persen ya ini? 20. 36 persen. Ini yang gak cut loss. Yang beli di atas pasti udah jantungan nih. Udah stress gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Secara fundamental, secara makro masih ada komoditi boom gitu. Komoditi super cycle. Naik lagi dia. Dan bahkan gak lama langsung balik. Tapi setelah naik, dia turun lagi. Turunnya signifikan juga. Dari level tertingginya sampai di bawahnya. Itu 30 persen juga. Terus dia naik lagi. Dan kayaknya sih kalau perkiraan aku, dia bisa balik ke level 3.000 lagi. Kalau kalian menggunakan pattern ini. Wah turun gak apa-apa kok. Gak cut loss. Abis itu juga naik lagi. Abis itu juga naik lagi. Aku cuma mau bilang gak semua saham kayak gitu. Satu, kenapa komoditi akhir-akhir ini seperti itu? Karena sebenarnya komoditi itu masih bagus. Trendnya ke depan. Storynya masih bagus gitu loh. Jadi demandnya masih oke. Dua, market itu lagi mau, perekonomian itu lagi mau recovery. Jadi bukan cuma komoditi aja. Nanti akan menyusul sektor-sektor yang lainnya. Kayak perbankan, terus kemudian properti, pakan ternak, terus pulp and paper, retail. Itu juga akan menyusul naik semuanya. Karena perekonomian udah mulai recover Indonesia dalam tahap pertumbuhan perekonomian. Gitu loh. Jadi saham-saham itu akan recover dan mungkin nyangkut-nyangkutnya kamu bakalan kembali. Tapi jangan diterus-teruskan gitu. Aku pernah bikin salah. Aku pernah, I made mistake. Aku tadi cerita juga sama Ubi. Jadi tadi kita curcol-curcol gitu ya. Dan gak sengaja ngegosip dikit gitu lah. Namanya manusia ya, Ubi. Kita kilaf ya tadi dikit lah ngomongin. Kilaf ya, dikilaf. Kita kilaf ya, gitu. Jadi kita sempat ada, saya sempat ada trust story. Percaya story. Terus kemudian gak cut loss. Dan kemudian turun dalam gitu. Poin utamanya adalah, kalau kita trader kita jangan fokus pada story-nya. Fokus pada technical-nya gitu. Jadi, kalau swing trader turun sekitar 5% dari support, itu boleh batasi risiko. Kalau trend follower, boleh sampai 10%. Pertanyaanku nih, Om Ben. Sebelum kita bahas tiga saham yang lainnya, yang kita belum bahas. Kalau scalper, stop loss-nya berapa persen? Kalau saya, kalau scalper itu, kita memakai, melihat area support-nya dulu ya. Jadi, area support-nya untuk yang kuatnya itu di mana. Jadi, misalnya ada saham bergerak naik seperti itu. Kita melihat, oh, sekarang dia rally dari harga 130 ke 140. Nah, kita melihat dari support intraday-nya dulu ya. Support intraday-nya dia menguji berapa kali. Misalnya di 135. Nah, saya ketika saya scalping, kalau harganya di 140. Dan memang 141 itu area resist ya. Saya nggak akan beli di sana. Nah, kalau dia menguji ke arah 136, 137, turun ke sana, saya baru mulai beli lagi. Mulai ambil lagi. Stop loss-nya di mana? Saya akan melakukan pembelian nyicil ya. Dari 137, 136, 135, 134. Saya stop loss mungkin di 133 atau 132. Karena apa? Karena biasanya kalau sebuah saham yang bergerak rally naik kencang ke atas, kehantam resist, pastilah kebanting. Karena otomatis orang-orang yang, scalper-scalper lain ya, yang beli di harga bawah akan jualan. Otomatis akan jualan dan membuat harga tertekan ke bawah. Nah, tapi ketika ada area support lagi, ya pasti dia akan mantul lagi. Jadi dia mantul. Ketika dia mantul, dia naik ke 140, saya akan lepas lagi ketika nggak kuat lagi. Jadi area, saya kalau ditanya stop loss-nya bagaimana ya itu. Stop loss-nya beberapa klik dari area support yang saya tentukan. Nah, itu yang membuat saya apa ya? Kalau nyangkut pun nggak gede gitu loh. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti area TA-nya ya, kasarannya support dan resistnya nggak ngerti, teman-teman hajar di 140, cut di 135, habis teman-teman cut, dia mantul. Karena apa? Karena teman-teman cut di area support. Sebenarnya sama seperti itu. Karena menurut saya ya, misalnya ya, saya juga penasaran nih sama misalnya nih. Tadi kan misalnya pernah bilang nih, ada pernah ngehold saham juga, ya, dan pada akhirnya mantul, dan akhirnya bisa profit. Nah, permasalahannya kan satu kan. Biasanya kalau orang sudah ngehold lama nih, misalnya ya, contoh ya, let's say tadi Indy, sempat turun 30 persen ya, kalau nggak salah, atau 36 persen tadi, kalau nggak, saya nggak salah ya. Nah, kalau seandainya ngehold 36 persen itu dalam, jangka waktu 5 bulan itu kan, itu kan cukup lama ya, jadi deg-degan terus, apalagi kalau dandanya besar. Nah, ketika dia rebound, dia BEP, biasanya orang rata-rata langsung jualan. Itu, rata-rata mindsetnya, psikologisnya seperti itu. Karena, apa ya, karena kan udah, udah kadung takut ya, trauma. Jadi, saya tuh ketemu juga banyak orang yang trauma. Trauma udah, lihat merah, hijau dikit dijual. Nah, padahal ketika dia jual, dia break out. Nah kan, terus dia rally ke atas, FOMO lagi, ngejar lagi, nyangkut di atas lagi. Nah, mungkin, Miss Ellen punya nggak tips-tips, bagaimana cara mengatasinya? Karena kan udah ngehold lama nih, udah ngehold lama, lihat hijau dikit, gatel tangannya kan. Nah, supaya nggak langsung buru-buru jual gimana. Karena menurut saya ya, kalau kita berani ngehold, misalnya tadi 30% dalam 5 bulan, ya, berarti kan kita membuat uang kita mati selama 5 bulan ya, ini secara bisnis ya, kan seperti itu. Nah, ketika kita ngehold 5 bulan, kemudian naik hijau 2%, 3% kita jual, berarti kan kita cuman, apa ya, nge-swing 5 bulan cuma untuk dapet 3% nih. Kan nggak worth it sama sekali itu. Ya kan, secara waktu dan tenaga dan psikologis. kalau misalnya bagaimana? Iya, oke, ini menarik banget ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman mau hold saham lama, sebenarnya tuh kita ngeliat trendnya dulu gitu. Contoh nih, aku kasih contoh saham yang M-Trade hold sampai sekarang. Dan, ini ESA, Suria ESA Perkasa, aku pakai contoh case ESA aja. Dia sampai udah cuan 202-217%, gitu. Dan ini holdnya lumayan lama loh, dari 24 Januari belinya di sini, 24 Januari. 24 Januari itu, kita lihat ya, di mana sih posisinya? Di sini nih. 25, 24, di sini. Nah, ini nih. Kita nyolong start di sini. Harusnya, ya, harusnya sebenarnya, kalau kita mau trend following, itu belinya di 31 Januari. Kenapa? Karena, harusnya trend follower itu belinya pas dia udah break out, gitu. Nah, tadi pertanyaan dari Om Ben, tipsnya gimana kalau mau ngehut lama? Nomor satu banget sebenarnya belinya harus ketika break out dari sideways-nya, gitu. Tapi M-Trade nyolong start. Nyolong startnya di tanggal 24 Januari. Dengan nyolong start ini sebenarnya bisa beda berapa persen sih? Bisa beda sekitaran 31 persen. Wah, lumayan dong ya, kalau nyolong start sama nggak nyolong start, beda, gitu. Jadi, gimana dong konsekuensinya, kalau misalkan nyolong start, berarti belinya ketika masa masih sideways, belum break out dari sideways. Tapi nanti lama banget. Kita kasih, kita kasih batas, ya, kita kasih batas. Batasnya gimana? Jadi, misalkan kita nyolong start beli masih sideways, kita kasih batas bawah sideways itu di level berapa? Oh, ternyata ini 435. Poin nomor satu, kalau misalkan dia turun dari 435, turun dari batas sideways bawahnya, kalau teman-teman nggak kelihatan, aku gedein di sini. Aku besarkan ya. Jadi, kalau misalkan dia turun dari 435 di sini, maka kita harus jualan. Artinya itu breakdown. Poin kedua, yang paling nyebelin, yang lebih nyebelin adalah, dia nggak turun, tapi juga nggak naik. Jadi, di samping sini aja terus. Nah, kita kasih waktu itu paling lama 1 bulan, gitu. Paling lama banget 1 bulan, dengan catatan pattern dari volumenya hijau lebih tinggi daripada merah. Kalau misalkan hijau-nya lebih kecil daripada merah, berarti itu nggak ada tanda akumulasi, gitu. Dan biasanya sih, kalau misalkan kita nyolong start gitu, itu nggak ada sampai 1 bulan udah jalan, karena kita selalu ngeliat pattern hijau itu sebaiknya lebih tinggi daripada merah, gitu. Nah, kalau misalkan ini udah keluar, satu candle yang breakout dari sideways, ini lebih berani ngehold lagi terus. Sampai kapan kita ngeholdnya? Ini udah pernah aku bahas, sebenarnya, kita naikin supportnya terus, kalau mau pakai strategi Darvas. Ya, jadi low-nya kita naikin terus, kayak gini. Kita kasih garis-garis high and low terus, gitu. Selama dia masih naik terus, nggak breakdown, ya kita nggak jualan. Bisa juga kita pakai garis trendline, atau pakai moving average 20. Nah, ini simple banget sih, kalau teman-teman pakai MA 20 aja, si SA ini nggak pernah breakdown gitu. Nah, tapi kapan dong jualannya, kapan dong? Ini justru makin jauh dari MA 20. Nah, kalau misalkan dia makin uptrend, teman-teman kalau males ngegambar garis trend, teman-teman bisa tambahkan MA kecil, misalkan MA 10, atau MA yang lebih kecilnya lagi. Sehingga nanti kalau misalkan dia breakdown dari MA 10-nya, teman-teman bisa jualan. Kalau misalkan teman-teman udah pinter ngegambar, garis trend, teman-teman bisa juga nih gambar garis trend yang baru. Yang di bawah ini kan udah nggak kesentuh. Ini gambar garis trend yang baru yang kedua. Terus kemudian di sini kita gambar garis trend baru lagi yang ketiga, karena dia membentuk higher low. Jadi ini low yang pertama, low yang kedua gitu. Jadi kita mesti tahu kapan kita harus exit, ketika kita ngehold satu saham, yaitu satu, kalau sideways-nya kelamaan, dua, kita kasih batas bawah, kalau misalkan dia breakdown dari masa sideways-nya, kita keluar, kayak gitu. Nah, sekarang aku mau gantian nih, ngobrol sama Om Ben lagi, mau nanya lagi nih, Om Ben, kalau misalkan scalper gitu ya, Om Ben scalper ya, itu toleransi ngejer harga itu berapa persen sih dari kenaikan hari ini. Misalkan hari ini harga saham itu udah naik sekitaran berapa persen gitu, itu masih boleh dikejar. Berapa persen yang udah nggak boleh dikejar? Saya nggak ada patoannya ya, jujur aja, karena begini, prinsipnya dari kita scalping di saham volatil, semakin tinggi, itu semakin menarik, menarik semakin rame terkadang. Jadi, terkadang ya, terkadang ya, saham semakin tinggi, semakin banyak orang ngejar kan. Nah, terkadang seorang scalper ini memanfaatkan FOMO dari market. Ya, dari market. Contoh seperti ini. Misalnya, ada sebuah saham udah bergerak dari harga 100 ke 110 ya, kemudian dia turun ke 105, naik lagi ke 110, breakout. Ya, ke 115. Kemudian, mentosan 15, turun ke 112, breakout lagi. Nah, jadi, kalau kita seorang scalper, kalau saya pribadi ya, saya ketika memang dia masih kuat, ada pantulan ya, saya lebih suka begini, kalau saya memang misalnya tadi, anggap aja 110 itu area resist ya, ketika ada offer yang di situ dan kemakan, saya akan ikutan masuk, tapi nggak banyak. Yang saya yang banyak, banyak di bawah. Karena tujuannya apa? Saya ngumpulin di area support, di area tadi 107, 105, seperti itu. Jebul ke 110, saya akan tambah di 110, begitu kelihatan nggak kuat, saya akan buang. Ya, saya akan buang, misalnya kebanding ke 108. Nah, nanti kalau 108, itu ketahan lagi. 110, saya akan entry lagi. Ya, saya akan entry. Jadi, apa ya, kita lebih ke arah seni ya, seni untuk keluar masuk, keluar masuk di dalam sebuah saham, tetapi memperhatikan tekanan jual dan power belinya. Ya, jadi itu yang memang, apa ya, yang memang saya pertimbangkan. Jadi, benar-benar ya, semakin tinggi, semakin menarik. Contoh hari ini, saya juga masuk di Jaya tadi, di saham Jaya ya. Ini sekali lagi bukan stock pick, ini sudah kejadian tadi. Itu saya masuknya, saya tadi kan sempat, kita kan ada ketemu sama Miss Ellen, sesi satu akhir kan, jadi saya nggak sempat mantau, saya sampai ke tempat saya lagi tuh, sesi dua, seperti itu sudah jalan, dan tiba-tiba Jaya itu bergerak naik kencang. Saya masuk Jaya itu di harga 173. Kenapa saya berani? Ya, sesimpel yang tadi saya ceritakan, memang itu sudah tinggi, Jaya itu sudah hampir arah tadi, di atas 173 itu mungkin sudah sekitar 20% atau di atas 15% pokoknya. Kenapa saya berani masuk? Karena masih ada tekanan beli yang tinggi. Dan saya keluar di 178. Dan setelah itu ya sudah selesai, karena menurut saya, wah ini sudah mau dekat-dekat arah nih, sudah cukup ah. Dan ternyata ya memang, masih naik lagi sampai 183, kalau nggak salah, dan dibanting, saat closing 173. Jadi memang itu seninya. Miss Ellen, tadi itu sebenarnya, sepertinya Miss Ellen itu menjelaskannya memang bagus, tapi agak miss dari yang pertanyaan saya. Jadi, yang tadi saya nanya itu, dan beberapa teman juga kasih komen tadi ya. Kan tadi Miss Ellen bilangnya kan, memang nge-hold untuk saham trend following, ketika kita beli di bawah. Itu kan posisi yang sangat bagus dan ideal. Nah, permasalahannya misalnya, kayak tadi, kasus contoh Indy lah. Indy kan sempat naik ke atas tuh, dari 1.300 ke 2.000, kemudian dibanting lagi ke bawah, ke 1.500. Nah, itu kan ada, berarti kalau kita buy di 2.000, dan nge-hold, itu kan merah itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya, supaya ketika nanti dia balik ke 2.000, walaupun kita ngerti momentumnya bagus, psikologis, kita tuh tetap kuat. Dalam hati, oh ini saya, ini breakout. Karena kan kecenderungan teman-teman itu, kalau nge-hold lama, kuat, ijo dikit, nggak kuat. Lihat ijo, jual. Lihat ijo, jual. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini kan seperti yang chartnya Miss Ellen ya, bentuk tower seperti itu ke atas, nyangkuk di atas, kita nge-hold, karena percaya, story-nya percaya lah, atau apapun juga alasannya. Nah, ketika nanti misalnya balik lagi ke harga beli kita, terkadang itu, udah ijo dikit, langsung jeeper kita. Takut trauma kena merah lagi, akhirnya kita lepas. Padahal, itu adalah awal dari rally-nya kembali dari saham tersebut. Nah, itu, buat Miss Ellen, ada tips nggak? Buat teman-teman bagaimana? Contoh ya, misalkan, misalkan nih, aku ada beli di sini nih misalkan ya. Nih, aku beli di sini, M-Trade juga ada beli di sini. Terus kan dia naik tuh, terus turun lagi kan. Gimana caranya kita tahu, merah ini merah jualan, atau merah kita nge-hold aja? Simple sih sebenarnya. Ini merah kan, jadi ini mindset, sebelum saya bicara chat, kita bicara mindset dulu gitu. Mindsetnya mau scalping, atau swing trading, gitu, atau trend following, gitu. Jadi, kalau misalkan mindsetnya scalper, yang aku ngomong ini nggak masuk, buat para scalper. Tapi masuknya buat swing trader, buat trend follower, masih bisa masuk. Karena kita ngeliatnya candle daily per daily, kalau scalper kan intraday, gitu ya. Nah, jadi misalkan contoh, ini pertanyaannya tadi, misalkan beli di sini, gitu. Terus kemudian, seandainya ini naik, terus kemudian turun lagi, merah kayak gini, kita lihat aja, volumenya di sini jatuhnya kecil kok. Terus dia masih ketahan support MA20, dan juga ketahan support di sini, di 2140. Jadi, selama dia masih di atas 2140, ya kita nyantai aja, karena kita waktu itu belinya di, level 2140-an ini juga. Dekat-dekat sini lah, nggak pas 2140, tapi deket-dekat sini. Sesimpel itu. Jadi, selama belum breakdown dari support, dan juga dia jatuhnya volume kecil, merah ini volume kecil, kita masih ngehold. Itu aja. Jadi, kita juga nggak pernah tahu, satu saham itu bakalan release sampai sejauh apa, tapi, kalau kita perhatikan, dia masih belum breakdown dari support, ya kita hold. Jatuh volume kecil, ya kita hold. Kita nggak pernah baca, future itu kayak gimana. Plus, sebenarnya, kalau dalam case indie ini, kita tuh ngeliat secara, story fundamentalnya, secara makronya, itu masih ada komoditi super cycle, gitu. Demand masih besar, cuman, terlepas dari makro, dan juga fundamental, kita simple aja ngeliat, support itu belum beli breakdown, dan volume turunnya masih kecil. Simple itu sih. Gitu. Nah, gini, bentar Miss, kalau misalnya, kan ada caranya indie ya, coba Miss Ellen lihat di tanggal, sekitar tanggal 13 Oktober, ya, 13 sampai 15 Oktober tuh. Jadi kita berandai-andai nih, misalnya, ya, saham indie, indie, indie di tanggal 13 Oktober, atau tanggal 15 Oktober ya, berarti masih diundur ke belakang. 13 atau 15? Oktober, Oktober ya. Di sini. Ini nih. 13 Oktober 2021. Ini nih, di sini nih, di puncak nih. Ya, di puncak. Nah, misalnya, ada teman-teman yang memang beli karena, apa ya, karena mau nge-hold, tapi nggak disiplin nih ceritanya nih. Jadi yang tadi yang saya cerita, aliran anti-cut loss nih ceritanya. Jadi, terus kan itu kan turun ke bawah sampai, terendah di 29 Desember, itu kan 14.50 tuh. Ya, kemudian dia kembali lagi naik ya, di tanggal 1 Maret, dan breakout. Nah, masalahnya yang tadi saya tanyakan itu, kebanyakan teman-teman kan, udah nge-hold dari Oktober sampai Maret nih, kan udah lama itu. Ya kan? Kemudian hijau dikit kan breakout tuh. Wah, ini breakout nih kesempatan aku jualan. kemudian, teman-teman langsung jual. Nah, gimana caranya kita, apa ya, retail ini, teman-teman ini supaya belajar, berani nge-hold lama, merah, dia breakout, tapi nggak jipper. Kalau udah hijau dikit langsung, aduh, lepas deh, lepas deh daripada nanti, minus 30% lagi nge-hold lagi, mendingan lepas pindah saham lain. Nah, padahal sahamnya malah breakout kan, akhirnya ini. Benarnya jawabannya yang aku pertama ceritain tadi, kalau teman-teman mau perhatikan, yang Esa tuh mungkin tadi ceritainya terlalu cepat ya. Intinya teman-teman tuh harus ngerti cara baca trend gitu. Kalau ngerti cara baca trend ya selesai, udah gitu. Kalau misalkan, ngerti cara baca kapan trend sideways berakhir jadi uptrend, uptrend masih uptrend, kapan uptrendnya berakhir, itu contoh di Esa tadi. Mungkin karena penjelasannya baru sekali. Makanya teman-teman, kalau misalkan mau lihat penjelasan tentang trend following lebih lagi tuh, follow Instagram aku yang follower Om Ben, dan follower aku yang ingin tahu tentang scalping, follow Instagram Om Ben gitu. Jadi, supaya kamu-kamu ngelihat ini tuh tiap hari bisa ngerti gitu. Jadi, aku ulang sekali lagi ya. Contoh kayak case yang tadi ini, misalkan Indy. Beli di atas di sini. Kalau aku, misalkan ya, Anda beli seandainya nih, Anda beli di atas di sini. Aku nggak akan pertahankan buat ngeholt. Sebagus apapun story-nya, aku nggak akan pertahankan buat ngeholt gitu loh. Ketika dia breakdown dari sini, ini breakdown satu, kemudian breakdown dua, udah jatuh dari MA20-nya. Apalagi breakdown di sini volume tinggi. Ini udah tanda-tanda yang harus exit banget gitu. Karena ini tanda distribusi banget gitu ya. Ini yang jatuh dengan volume transaksi tinggi gitu. Jadi, kapan kita mesti ngeholt? Kayak gini, misalkan ini beli breakout. Kapan kita tahu breakout ini, terus merah, terus hijau lagi, kapan kita holt, kapan enggak? Intinya memahami tentang trend gitu ya. Intinya memahami tentang trend dan kapan trend itu mulai naik, kapan trend itu mulai berbalik gitu. Jadi, jangan cuman, apa ya, jangan cuman feeling-feeling doang atau ngikut kata orang doang gitu. Jadi, misalkan ngikut kata aku atau ngikut kata omben itu harus ngerti alasannya apa gitu. Mantap. Jadi, jangan lupa ya. Follower omben follow aku. Follower aku follow omben gitu. Siap. Oke. Oke. Eh, aku mau ngobrolin ini loh, Ben. Tadi kan kamu sempat bilang. Kenapa? Kamu kan sempat bilang itu ya, untuk scalper itu, tadi aku kan sempat nanya kan, boleh ngejar harga berapa banyak kan? Nah, sebenarnya aku cuman mau share buat teman-teman semuanya. Semakin besar rentang waktunya, misalkan kamu scalping, swing trading, dan trend following, itu 1, 2, 3 itu semakin besar rentang waktu ngeholt-nya. Jadi, percentage buat stop loss-nya tuh bisa lebih luas gitu. Jadi, kalau scalping mungkin percentage stop loss-nya tuh kecil. Sedangkan kalau untuk yang swing trading itu percentage stop loss-nya bisa sampai 5%. Sedangkan untuk yang trend following mungkin bisa lebih dari 10%. Pertanyaannya adalah buat investor nih. Nah, buat teman-teman yang investasi saham, ada nggak sih di sini investor yang rugi sampai lebih dari 10% kayak gitu. Caranya gimana? Kalau misalkan teman-teman sampai rugi 10% atau lebih, tapi buat investasi setelah perusahaan itu fundamentalnya masih bagus, valuasinya juga masih oke. Contoh nih, beli saham BCA atau BRI atau Astra International terus keturunan sampai 20%. Contoh ya, kamu beli di Februari 2020. Maret 2020, BCA tuh jatuh 40%. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah kalau perusahaan tuh memang benar-benar bagus, justru malah beli lagi. Jadi, ada teman saya yang dia khusus beli saham kayak gitu, BCA sih, dia beliin dollar cost averaging terus beli terus-terus-terus kayak gitu. Jadi, meskipun jatuh tinggi, jatuh dalam, itu nggak sampai yang dia buang-buang gimana gitu. Intinya adalah semakin besar rentang waktunya, semakin besar juga untuk range kamu boleh stop loss dan kamu boleh ngejari harga. Kira-kira kayak gitu sih. Om Ben, tadi kita punya tiga saham lagi yang kita suka gitu. Ya, ada saham BBHI nih. BBHI. Om Ben dulu deh, BBHI gimana nih? BBHI tuh, tadi saya sempat bilang ya, kan waktu kita ketemu tadi ya, BBHI kan belum naik tuh posisinya tuh. Tadi jam, sekitar jam 11 siang setengah 12 tuh belum naik tuh. Masih di area 5.400an. Ya, waktu saya bilang, Miss ini bagus nih ya, bilang kayak gitu. Miss Ellen juga bilang, wah ini setuju nih bagus. Karena bagus, karena apa? Berada di area support ya. Jadi, tadi benar-benar BBHI tuh berada di area supportnya. Dan yang lebih bagus lagi, kalau saya kan, kalau Miss Ellen kan hanya secara TI ya, kalau saya kan juga memperhatikan Bandar Mulugi. ternyata hari ini setelah Broxumnya dibuka, yang lebih bagus lagi, yang jualan tuh retail. Ya, broker-broker retail. Itu yang membuat saya sangat senang sekali. Karena apa? Yang beli, ternyata memang Bandarnya yang ngumpulin barang terus ya, selama beberapa periode. Ya, terlebih lagi asin juga beli. Jadi, BBHI tuh menarik buat saya, karena, ya, sebenarnya yang, sebenarnya best price-nya untuk time to buy-nya itu tadi. Sebenarnya ya, sebenarnya. karena terjadi penurunan selama beberapa hari, tanpa volume yang berarti ya, penurunannya juga dengan akumulasi, saya lihat, jadi memang di markdown, tapi dikumpulin terus, retail-nya cut loss, retail-nya jualan terus, dan akhirnya, mencapai area support. Tadi jujur aja, saya tuh ngantri 5.400 sampai 5.350, cuman keambil di 5.400 aja, tapi ya sudahlah. Ya, sudah saya dapat, dan sekarang closing di sekitar 5.650, kalau nggak salah. ini menurut saya menarik, karena apa? Ini baru awal untuk rebound lagi ya. Kita lihat, apakah besok bisa nge-break dari 5.7 atau 5.8, ya, kita lihat aja. Cuman, kembali lagi, kalau kita ngomong saham-saham seperti ini, teman-teman jangan, apa ya, jangan asal formal, langsung masuk ya. Nanti nyangkut ya, semua salah omben kan, begitu kan. Ya, jadi teman-teman analisa lagi. Nah, itu versi saya misalnya. Kalau misalnya bagaimana, BBHI. Oke, 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 oke. Ya, jadi ini BBHI, kebetulan M-Trade juga suka, masuk juga tadi, reason-nya benar-benar kita pure technical, ya, jadi ini ada bentuk satu low, dan hari ini tadi BBHI mantul dari double support-nya, ada MA50, dan ada support dari horizontal line di sini, di angka 5.500, naik, dan membentuk higher low. Jadi, dalam jangka pendek, BBHI bisa naik sampai 5.950, sampai 6.000-an, bahkan sampai ke 6.300. Apakah akan balik ke level 7.300 di atasnya, kita with NC aja, kemungkinan dalam tentang waktu 3 bulan atau kurang. Tapi disclaimer on juga, karena ini semua adalah probability, gitu. Oke, terus abis BBHI, langsung aja kita bahas dua saham yang lain nih, yang tadi kita udah, ini nih, Om Ben, apa tuh? Catatannya masih ada, MDKA, MDKA. MDKA, MDKA, oke. Oke, aku bahas MDKA, habis itu, Om Ben ya. Oke, ini, MDKA hari ini tuh breakout, lumayan tinggi, kita sempat udah ada beli beberapa hari kemarin, ketika kita bahas di area support di sini, jadi M-Trade sekarang kayaknya MDKA tinggal nge-hold aja untuk jangka pendek dan jangka menengah, jangka pendeknya cuan 9-10%, jangka menengahnya cuan 33-34%, kemarin breakout dari level 4.750 dan masih nge-hold, masih oke. Dalam jangka pendek, kemungkinan bisa sampai 5.370, ini adalah target dari pattern cup-fit handle-nya. Nah, itu dari aku. Kalau dari Om Ben gimana nih? Iya, MDKA, aku setuju banget, sama Miss Ellen, jadi, semoga benar-benar bisa nge-break dari 5.000-nya ini ya, dan bertahan ya, jadi ini benar-benar kalau nggak bisa nge-break ya, mungkin dia akan uji-uji lagi beberapa ke bawah ya, mungkin sekitar 49-48, ya itu maksimalnya saya rasa ya, kalau memang jebol ke bawah ya, berarti bubar, kan seperti itu, bisa side-base lagi. Jadi, semoga nggak kejadian ya, kita lihat sebenarnya nggak kejadian, supaya apa ya, supaya apa yang sudah kita plan ini kejadian, gitu aja kan, sebenarnya begitu. Satu lagi ya, berarti kurang satu ya ini ya? Ada Aces, di sini ada Aces, ini Om Ben dibilang baca naskah dulu, nggak, dia lagi baca ini kok, baca, baca message dari, baca chat nih saya, message dari, dari kekasihnya. Oke, enggak, 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 saya ini lagi buka, buka chatnya, S-Heartware nih saya, saya tetap sama S-Heartware nih, seksi ini. S-Heartware sih, bagus nih, seksi ini. Aku ada, part fundamental juga sih, di S-Heartware ini, sebenarnya, kita melihatnya dia turnaround, turnaround-nya tuh bukan dari yang rugi gimana sih, enggak, tapi, secara sektoral tuh, waktu itu kepukul banget pada masa pandemi, dan ini kayaknya bakalan bisa recover gitu, pada masa pandemi, dan aku ngelihatnya secara, secara akumulasi ini bagus banget, ijo-nya tinggi-tinggi-tinggi semua, dan waktu itu kita sempat bahas S-Heartware beberapa kali, dia sempat breakdown di sini, yang terkena cut loss, tapi kita buy back lagi. Ya, jadi untuk jangka menengah kita masih ngehold, dan personally, personally, aku beli S-Heartware ini, termasuk salah satu saham yang aku, kumpulin buat jangka menengah, jadi aku sekarang lagi rajin nabung buat jangka menengah, salah satunya adalah S-Heartware ini, jadi, kalau misalkan ada koreksi, mungkin sampai area 1000 atau 1020-an, itu bagus banget buat nabung untuk jangka menengah, sedangkan kalau misalkan breakout dari 1115, nah ini bagus juga untuk trader, terutama untuk swing trader untuk masuk nih, nah gimana untuk scalpernya nih, Om Ben? Kalau scalper kayaknya di S-Heartware agak susah ya, saham ini, apa ya, karena scalper kan suka yang volatil ya, sedangkan S-Heartware ini ya, kenaikannya paling ya, 5%, sekitar 6% aja, jadi kalau bener-bener mau scalpingan ya, kecil banget range-nya ya, kecil banget, saya rasa, apa ya, lebih cocok untuk misalnya teman-teman, bukan di scalping, tapi ambil momentum aja, semisal dia break dari, yang tadi ya, 1115, ya teman-teman, kalau mau ambil momentum, kenaikannya ya, sekitar 5% ke atas, itu masih bisa, karena kan dia break dari area resistnya ya, apalagi kalau break dengan volume, atau mungkin ya, kalau memang mau lebih aman ya, kita buy on weakness, kan seperti itu, itu jauh lebih aman, karena posisinya masih, masih apa ya, masih sideways di bawah ya, ini, saya kok ingat, kayak Akra ya, sebenarnya S-Heartware ini, Akra ini juga pernah mirip, Miss Ellen, Akra ini waktu di 690-an, itu mirip sama S-Heartware, ya sekarang udah di 900 kan, siapa tau ya, siapa tau S-Heartware ini bisa mirip, jadi kayak Akra kan, gak ada yang ngerti kan, seperti itu. Iya, aku S-Heartware, Java, Kekimian KP, terus Sam-Sam Komoditi, yang kemarin lagi sideways-sideways, di bawah tuh, aku kumpulin-kumpulin sih guys, intinya pokoknya, mesti ada duit aja, ada cash gitu ya, oke, cash is the king, pokoknya ada duit, gak ada duit, ya, susah, kita coba invite, gak ada duit tinggal, kita invite Michael, kita butuh jambulnya Michael, untuk bikin market lebih bulis, mana Michael, mungkin beli gel, dengan rambutnya nih, jambulnya dibikin naik, biar marketnya bulis, mendorong, gitu ya, dinaikin kayak Michael, mana Michael, Mike, dinaikin begini ya, gak bisa, Mike tadi bilang, katanya lagi di luar, berisik, gak mau, terus aku bilang, kasih kibasan jambung, gitu, biar marketnya juga rame, Mike, mana sih Mike, halo, kok gelap-gelap gitu, Mike, kamu lagi, lagi dugem ya Mike, Mike, halo, pakai lampu, pakai lampu mobil, pakai HP istri buat, coba, 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 ya gitu dong, jambulnya mana jambulnya, kasih lihat jambulnya, gak kelihatan rempot, kegelap, halo semuanya, oke, halo semuanya, apa kabar, Mike, kita udah mau kelar, Mike, kamu ada pesan-pesan apa gak, Mike, buat om Ben Mike, aduh, masuk-masuk, kamu dateng kesini, tugasnya cuma buat ngerjain om Ben Mike, jangan buat nge-bully dia Mike, janganlah, aku gak berani mis, nanti dikramasin aku sahamku, om Ben ini salah satu ini ya, temanku yang aku kenal tuh, dari sebelum om Ben nge-top banget, itu bener-bener dari, even dari dulu, apa, pokoknya sebelum om Ben muncul di Instagram, segala macem, itu bahkan sebelum join grup, yang sekarang, itu aku kenal banget om Ben, dan sampai detik ini juga om Ben tuh sama sekali gak berubah, jadi, dia tetap humble ya, tetap ngebagiin, tetap sharing terus, dan salah satu orang kedua yang bener-bener aku salut, setelah miss gitu, karena miss itu kan live-nya setiap hari ya, capek, market lagi jelek juga miss tetap muncul, itu aku salut banget om, kamu bisa lihat muka aku, muka aku beda, kalau marketnya jelek muka aku kayak gimana? jadi lesu, jadi lesu miss, lebih lesu bener, terus Instagram live-nya setengah jam doang, iya bener, setengah jam doang, kayak males banget kak, marketnya setelah miss tuh malam banget, tapi itu tetap konsisten, nah itu, kalau om Ben tuh orang kedua, yang pernah aku lihat, yang menyerupai miss ke konsistensinya, konsistensinya, jadi thank you banget untuk, untuk dua panutanku ini, nah enggak lah, kita kan cuma komedian market, jadi kalau ada apa-apa harus ke lucu dong, ada nonik dateng, jadi gak bisa ngomong loh, kenapa gak bisa ngomong? ini Michael-nya jadi gak bisa ngomong, oh enggak udah kok, Michael, Michael pemalu Michael, oh gitu ya, oke lah, yaudah aku thank you banget, buat kalian berdua, yang udah ngeramein malam hari ini ya, ntar kapan-kapan ngelai bareng kamu lagi ya Mike ya, tapi kita mau lihat jam doang kamu dong, itu bandunya dicopot, enggak, serabut kupanjem banget sekarang, lho kok gitu beris nanti, beris ini, IISG merah besok berarti, jambulnya Michael turun, oke deh, thank you buat omen yang udah temenin aku malam hari ini, seru-seruan, lucu-lucuan, dan kita edukasi bareng, dan mohon maaf teman-teman, tadi kita sempat, sempat ngomongin yang gak kemana-mana, jangan sampai ada yang tersinggung nih ya, kita semua teman di market, oke, mau kamu cut loss, mau kamu gak cut loss, itu hak-hak masing-masing orang, dan hak setiap orang buat ngomong, oke, jadi jangan sampai ada yang tersinggung, karena aku juga gak tau yang dimaksud siapa sebenernya, omen thank you so much, omen tau miss, kalau omen tau yang dimaksud siapa, udah, diam, jangan bikin keributan di sini, bikin keributan di Instagram masing-masing, oke, jangan lupa, follower aku, follow omen, follow Michael, Michael, omen, follow aku juga, semuanya saling follow, dan kita saling fun berang sehat selalu semuanya, thanks, good night, bye-bye, thank you, dadah, bye-bye, 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 selamat menikmati